Jadi memang berzikir itu memang suatu yang dianjurkan Setelah sholat Allah mengatakan Kalau kalian setelah sholat Setelah selesai kalian melaksanakan sholat Maka berzikirlah kepada Allah Dalam keadaan berdiri atau duduk Atau dalam keadaan berbaring Akan tetapi Bukan masalah zikirnya saja yang perlu kita perhatikan Perlu kita perhatikan caranya bagaimana Apakah Rasulullah SAW Memimpin zikir setelah sholat Kemudian beliau membaca dengan suara yang kuat Dan diikuti Kalau membaca dengan suara kuat sendiri-sendiri Masing-masing agak menguatkan Memimpinnya dia dengan suara yang terdengar oleh dia Atau terdengar orang yang di sampingnya Dengan syarat dia tersebut tidak berjamaah itu memang dibolehkan Bahkan itu ada anjurannya Itu merupakan suatu yang dikenal di zaman Rasulullah Mengangkat suara dengan zikir dengan tidak berjamaah Dan dilakukan sendiri-sendiri Itu suatu yang dikenal dan ma'ruf di zaman Rasulullah Ada pun dengan dipimpin Dengan suatu suara Kemudian yang imamnya suaranya sangat kuat sekali Dipimpin dan berjamaah Inilah cara ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dan tidak ada hadis yang menjelaskan Secara sorry tentang disyariatkannya zikir berjamaah Dengan cara yang telah kita sebutkan tadi Kan tidak mungkin ya secara logika Suatu yang dilakukan oleh Rasulullah sering sekali Solat itu kan lima kali sehari Solat itu kan lima kali sehari Dan dilakukan oleh Rasulullah di hadapan sahabat yang begitu banyak Sahabat Rasulullah itu kan banyak Haji Wadah saja sahabat itu jumlahnya lebih sekitar 120 ribu orang Jadi tidak mungkin sebegitu banyak sahabat melihat Melihat atau solat di belakang Rasulullah Kemudian mereka melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Setelah solat Tak mungkin dari jumlah sahabat yang sebanyak itu Tidak ada di antara mereka yang menceritakan atau meriwetkan Sebagaimana mereka menceritakan atau meriwetkan detailnya tentang solat Rasulullah Jadi tidak ada hadis yang sorih dan sahih Tentang anjuran zikir jamaah ini Seperti yang kita lakukan Jadi Wallahu'alam ini sebaiknya ditinggalkan Memang ada hadis Tetapi hadis ini tidak soreh Tidak kuat pendalilannya terhadap masalah ini Iaitu hadis Rasulullah SAW ketika ditanya Doa mana yang paling didengar oleh Allah Paling dikabulkan oleh Allah Maka Rasulullah mengatakan Tengah malam dan di penghujung solat Penghujung solat ini ulamak berselisih pendapat Apakah setelah salam atau sebelum salam Jumhur mengatakan, sebagian ulama mengatakan Setelah salam Sebagian lain mengatakan sebelum salam Dan itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Utaimiyah Nah ulama yang mengatakan setelah salam ini Yaitu setelah selesai solat Setelah berzikir Akan tetapikan hadis ini Tidak menunjukkan kepada kita Diperintahkannya kita Untuk melakukan doa berjamaah Ya berarti Doa itu dikabulkan Akan tetapikan tidak ada penjelasan dalam hadis ini Doa tersebut dilakukan dengan berjamaah Dengan seorang membaca doa dan yang lain mengaminkan Ini tidak dikenal di zaman Rasulullah Dilakukan setelah solat fardu Memang ada Hal-hal yang dilakukan seperti itu Seperti ketika istisqa'iyah Itu kita akui Karena ada hadisnya Hadis Anas bin Malik Radiyallahu anhu Yang diwakilkan oleh Imam Bukhari Muslim Kemudian ketika kunud Baik itu kunud nazilah Yang dilakukan oleh Rasulullah S.A.W. ketika sahabatnya dibunuh 70 orang Dan itu diaminkan oleh para sahabat Jadi jangan kita melakukan Apa yang tidak dijentuhkan oleh Rasulullah Wallahu'alam Selamat menikmati Selamat menikmati